iya sama Irwan mau meeting kantor eh ngapain dia kabur mat banget eh gua mau meeting sama Irwansa loh ntar dulu Irwansa oh dia ada masalah sama Irwansa belum kelar dulu ada masalah masalah oh Irwansa nih ini dia dateng lho dia kabur, bagaimana? di syuting bro kok syuting? apa apa? bro-bro gak tau bukan gua mau meeting gua mau meeting ini gua mau meeting duit bro meeting kantor kan dia arsitek kantor gua interior interior yang gedung itu? iya dia ubah apa yang bikin? teman mas Adi Tahir gak? apa ya? Adi Tahir kenal lah Adi Tahir artis artis panggilannya Mamat dulu band radio oh Mamat inget sih Mamat inget radio radio pernah inget lah iya pernah inget lah kenapa kayak ada masalah gitu ya? iya ada masalah dia pernah ngeluarin gua tuh di band hah? maksudnya? serius jadi gua dulu di band si Irwansa vokalis gua drummer si Adi Tahir tuh jadi bass dipecat sama Adi Tahir dipecat suruh keluar berantem dia padahal gua yang bikin tuh band lu yang bikin lu yang dipecat namanya tuh apa? radio gua gak perang warin lu ya? wah ini siapa nih? ada siapa ya? gua gak perang warin lu wah berantem nih lu yang ninggalin band kita bro kalau berantem di depan anak gua gua gak perang kita selesaikan kita malu silahkan istri aja malu istri aja malu istri aja malu kayaknya malu karena punya suami kayak gitu jadi aja mau ngeblok IG gua atau gak? lu jelasin dulu sebenernya eh tapi kalo ngomong masa IG sebenernya udah gak ngeblok waktu itu dua yang akhle kuncing Gue kemarin dulu sama Irwansa. Jadi gimana? Lu udah makin gede atau gak udah makin berumur? Gue coba jelasin dulu kenapa dulu lu sebel sama Irwansa di band. Akhirnya Irwansa keluar, dia nyanyi sama Aca. Meledak, untung aja. Dia bersikur lu. Emang ada untungnya. Tapi ruginya banyak. Seharusnya kita udah kayak Noah sekarang. Main synchronize. Iya. Kalau konser tuh kayak kemarin tuh kayak dewa. Main DJs gitu. Bagara satu orang doang gak dihancur tuh. Dulu kita lumayan. Honor sejuta dua juta bagi lima. Dia dapet lah. Sebut tuh emang gini sama. Kok sama ya? Kayak biduan panggung ya. Tapi lu kenapa dulu ada masa? Sekarang jelasin dulu kenapa lu berantem Irwansa. Dibayangnya sejuta bagi lima. Kalau gue bubari mereka masih ngeband. Untung dari mana? Tapi kan kalau misalnya gitu lu siapa yang nyanyi? Ya diganti sama itu si naga. Naga. Dia yang bawa si naga dia. Ini lebih bagus dari Irwansa nih katanya gitu. Kurang ajar gak dia nih? Ada temennya. Dia yang bikin band. Lu kenapa pecat Irwansa dulu kenapa? Ada masalah apa? Wih! Richard Mill! Iya makanya aja dong. Mungkin ini rumah makan Pak RM. Coba dulu. Bunyinya nih gue tau nih bunyinya. Gue kayak ada yang gundu. Lontak-lontak. Kenapa dulu lu begini tuh? Gue keladifikasi bisnisnya. Gue buka hari-hari. Tapi dia ini terlalu sibuk. Karena dia schedulenya padat. Kok lu jawabin serius misalnya? Emang tapi lu udah pake nanya dulu sama dia. Bisa apa gak? Iya enggak dong. Orang kan mau ngeluarin kayak lu sibuk dia kayaknya. Gimana ya gitu kan ada omongannya dulu. Jadi gini, gue ketemu naga dia. Dia lebih sibuk. Oh lu dibayar sama naga Lila buat ngeluarin dia? Biar naga Lila gak gitu. Naga mah gak kasih apa-apa dulu. Naga. Tapi untungnya ya. Setiap personil yang keluar dari band kita. Pasti Irwansa keluar-luar. Ganyi yang macak. Ngetop. Si naga keluar. Bikinlah Lila. Ngetop. Buah keluar jadi MC. Ngetop. Dia noan yang di band. Sendiri. Sendiri. Karena dia musuh di group. Kalo lu keluar. Lu keluar dari group dulu dah. Berarti dikutukan band ya? Iya. Dia keluar juga. Bikinlah King Kong gitu kan. Ada. Ada King Kong. Ciki. Enggak King Kong. Ada. 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 Ada yang mana sih? Oh itu dia. Ya Allah. Si Aldi tuh kayak soal Nicolasa Putra. Masih ganteng ya? Aldi Tahir tuh soal Nicolasa Putra. Masih ganteng ya? Aldi Tahir tuh soal Nicolasa Putra. Masih ganteng ya? Masih ganteng lo dulu. Masih ganteng lo dulu. Emang gue tetep ganteng. Tuh keren. Pokalisi yang cewek ya? Hah? Pokalisi yang cewek. Si Irwan udah dipecat nih disini nih. Irwan udah diganti sama Naga tuh. Naga Lila tuh. Naga ada band sekarang. Tuh. Mas. Mas. Masih ganteng. Gue gak mecat. Mas gak kuatnya nih. Ini studionya di kontrakan gue nih. Gimana? Ini di kontrakan gue. Kalau kamu pake baju pink eh? Ya Allah. Ini kan pink, orange. Enggak gak ini gue kakarifikasi ya. Nah itu studio nya keren gak? Keren. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.